Ya, salam just talk Kemarin gak ada review Karena gue pikir Mau bikin preview toh udah jelas 2 match ini sama WL Makanya gue gak bikin preview Tapi Tadi 1 match yang Ya, lumayan seru Banyak sekali persamaan dengan Antara kedua klub ini Dua-dua punya Pemilik dari timur tengah Dua-dua duitnya gak ada serinya Dua-dua Berani Jorjoran beli pemain Tapi bedanya Management City jauh lebih Stabil daripada PSG Contoh aja Lo cek di google 5 tahun terakhir berapa kali mereka udah ganti Dirtek Sementara City semenjak Soriano Dan BG Ristain pindah Ya, berdua itu aja yang kelola Gak sampai menang UCL Tapi minimal Juara IPL masih dimenangkan Sampai mereka tunggu Pep Selesai Baru di Di Apa, diambil alih Dari Muncen Dan Pep ini Di Neymar Di Neymar 220 Mbak Pe Berapa 70 ya Kalau misalnya 80 Lupa At least Mahalah Terus sisanya Lo beli pemain Ya Pas-pasan Biasa aja US for travel Kita lihat City Di bawah Pep Nyaris gak ada Pemain yang Dibeli Pep Yang gak perform Oke Kalau dibilang Performanya Tidak konsisten Tiap tahun Gue masih bisa terima Contoh Sterling Tahun lalu main bagus Tahun ini Awal-awal Setengah parung Musim bagus Habis itu jeblok Mares Musim lalu Hancur-hancuran Musim ini bagus Contoh aja nih Tapi dengan Tiap tahun Dia beli pemain Pemain ini Selalu fit in Cocok Dan pada saat Namanya juga Pemain manusia Pasti ada Performanya yang menurun Pada saat Performa menurun Benchnya masih kuat Untuk mengganti PSG gak Yang bener-bener Layak Punya kualitas Dunia Itu kan cuman Mbak Pe Neymar Menurut gue ya Marquinhos KPMB Menafas Di Maria Sudah menurun Faktor U Verratti Bagus Tapi dibilang Bisa ngangkat tim Tiap match Gak juga Sisanya Aduh Back kanan Theo Kerer Berkali-kali Gue bilang Ini pemain Gak banget Sekarang Tadangan Mitchell Bakker Dibeli dari Ajax Aduh Gak jelek Cuman Masih jauh Bukan levelnya PSG Dialog Tadi Ghana Paredes You name it lah Semua Jadi The whole team Ini gak jalan Maka dari itu Kalau seandainya Kenapa mereka bisa juara Yang muni Mengandalkan Strategi juga Tapi lebih 40% Strategi 60% Skill individu Nah Kembali ke match Tadi PSG di match Pertama Kalah Mbak P Gak keliatan Hari ini Dia gak main Oke Icardi Gak keliatan juga Ini juga Pemain yang Dia dibuang Dari Inter kan Bukan karena Apa namanya Dijual mahal Karena emang Dia mau keluar Dan Berapa bulan Sebelum dia dibuangkan Udah gak main Sekarang juga Ya so-so aja Bukan pemain jelek Tapi dibilang bagus Bisa ngangkat tim Enggak juga Bukan levelnya Haalan Lewan Bahkan masih Di bawah agero Nah Untuk bisa Membuat PSG ini Jadi tim Besar Lebih harus Squadnya itu Harus lebih rata Dan juga Di bench Kalau orang bilang Oh iya Tahun lalu masuk Final Champions League Lu lihat sendiri Menangnya kayak apa Counter Counter Lawan Barca Counter Lawan Muncan Counter Sekarang Kalau orang bilang Siti Dapat goal Lewat Counter Iya Tapi apakah Siti Bertahan Ngincar Counter Sama sekali Tidak Mereka high press kok Gimana orang bisa bilang Gue lihat di Twitter Kalau Mainnya kayak Pas lawan Madrid Enggak Pas lawan Madrid Di Madrid Baru mereka Mundur Bertahan Tapi tadi itu High press Cuman PSG memang bisa Keluar dari tekanan Dan mereka pegang bola Kalau mereka pegang bola Mau gak Mau Pemain kan mundur Dan ada space Dimanfaatkan Kalau Lihat Berapa kali Sayapnya Wingbacknya Back kiri Dan back kanan Itu meninggalkan Posisi Gak diisi Kalau Wingback naik Harusnya Centerback Geser Nah Posisi Centerback Yang geser D cover Sama DM Tergantung Lawannya Ada berapa Ini kan Memanfaatkan Ruang Kalau lawannya Cuman satu Enggak Atau Enggak Ada orang Enggak Perlu Geser Nanti Enggak Atau Geser Sedikit Ajalah Tapi Hal kayak Gini Kan Harusnya Dilatih Karena Pochettino Sudah Membuktikan Bahwa Dia adalah Pelatih Kaya Taktik Hanya Tadi Strategian Lumayan Berjalan Cuman Yang namanya Neymar Skillnya Luar Biasa Skillnya Luar Biasa Hanya Dia Mematikan Permainan Sistemnya PSG Passing Passing Udah Dapet Tiba-tiba Dia punya Bola Dribbling Dribbling Bahkan Berkali-kali Dia gak Ngeliat Temennya Itu Ada Dimana Dia Berhenti Baru Dia Lihat Udah Ilang Berapa Detik Kasih Kesempatan Untuk Siti Mundur Disamping Itu Defense Siti Lagi Bagus Sedikit Soal Statistik Shorts PSG 14 Siti 12 Bob Possession PSG 56% Siti 44% Kebayang Siti 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 Kalau lo punya shot on target Gimana lo bisa menang Karena kebanyakan Shots dari PSG itu kena blok Nah kalau gue liat Naimar ini Semoga Naimar gak balik ke Barca Duitnya itu mending pakai Buat yang lain Kecuali dia gratis Tahun depan dia datang Dengan free transfer Ya kalau gak ngapain ambil pemain kayak gitu Dia harus sadar Pelatihnya itu siapa Dan Kalau mau main skill individu itu oke Tapi jangan di area tengah Karena lo area tengah Kehilangan bola selesai Kalau mau penetrasi di final third Atau masuk kotak penalty Lo keluarkan skill individu Lo tutup dengan crossing Atau dengan shooting Atau dengan end passing Masih oke Nah sekarang Kita berpikir positif Oke dia dribbling di tengah Untuk membuka ruangan Oke fine Dia dribbling Dia dapet bola Dia tarik 2-3 pemain Di tengah Dia kosong Dia mau passing kemana Butuh waktu Dan waktu 1-2 detik ini Memberi kesempatan Kepada pemain City mundur Babak pertama So-so Gak bagus amat Gak jelek amat PSG gak ada creative star Sama sekali Di depan Di Maria Salah passing Salah kontrol Salah apa Gak keliatan Sama sekali Icardi lagi Gue gak ngerti Dia ngapain Itu di sana Terus Neymar Sama Lambat Jadi Susah Ngandelin Bola-bola Bola mati Corner cake Marquinhos Kena mistar Itu juga Karena corner cake Kau gak salah Bola mati lah Jadi apakah PSG layak Enggak Karena Mereka bisa menang Lawan Barca Di lag pertama Lag kedua pun Di obok-obok Lawan Munchen Bertahan total Bertahan total Walaupun di lag Kedua Di Paris Lawan Munchen Mainnya Lebih bagus lah Sedikit lebih bagus Tapi Mbappe Gak keliatan Lawan Munchen Yang mungkin Di lag pertama Intinya adalah Ya secara overall Di luar skor Dari sisi permainan Dari sisi peluang Create chances Big chances Performa Dan lain-lain City sangat layak Unggul Karena skor itu Kan bisa terjadi Dimana-mana Kalau Foden Gak kena Tien Juga Harusnya 3-0 Tapi ya That's football 2-0 cukup PSG gak bisa Apa-apanya Tinggal ketemu siapa Madrid atau Chelsea Gue tetap berpendapat Madrid yang lolos Kita lihat Kalau gue salah Gue bikin video Gue akui Gue angkat topi Buat Chelsea Santai aja Bisa aja Gue salah Tapi kalau semua Berjalan normal Gak ada kartu merah Dan lain-lain Gue bilang Madrid yang lolos Oh ya soal kartu merah Ini kan ngeliat Frustrasinya Pemain PSG Pemain yang dibayar mahal Gue kalau jadi Management Atau Pochettino Gue denda itu di Maria Kalau perlu cut kontraknya Skor 2-0 Masih ada 15 menit Plus extra time 20 menit Bisa nginjek kakinya itu Kan jaman sekarang Jaman far Semua orang bisa lihat Kok lo gak bisa Emosi lo Pemain kayak apa Habis itu Dihajar-hajar juga Di Pemain itu Kalau kena kakinya Gapsus Itu harusnya merah juga Belum Danila tau Gue gak ngerti lah Namanya siapa Siapa Mainnya kasar banget Itu kan You are a bad loser Lo kalau mau bermain Menunjukkan Dan gue baca Salahkan pelat Wasit Dari gunung Salahkan wasit Wasitnya Top Gak ada Keputusan kontroversial Ini itu Boleh yang kena Shouldernya Si Sincenko Dia cek dulu juga Di Far Bahwa itu bukan Penalti dan lain-lain Siti Siapa bermain bagus Mahrez efektif Bagus Oke Foden bagus Kevin De Bruyne juga Praktis semua bagus Ruben Dias Kalau gue harus pilih Man of the match Untuk gue Dias Tapi semua The whole team main bagus Jadi karena Sistem berjalan Plus skill individu Jadilah itu barang Jadi gak heran Kalau Siti bisa masuk final Oke Kita lihat Semoga Madrid Lawan Chelsea juga Seseru itu Kita lihat Siapa yang dilipat-lipat Thanks for watching Terima kasih